Jadi bang, ini tuh gedung sekolah ya, gedung sekolah di depan sana Ini gedung kantin, itu di sebelah sana itu, yang besar itu adalah gedung asrama Oh gitu Nah jadi nanti kita ke asrama dulu aja gimana, kita cek asrama dulu aja Nah guys, ini di belakang gua, ini asrama atau asrama siswa Nah teman-teman semua, sekarang nih kita lagi ada di bangunan apa nih dek namanya dek? Bangunan ikonnya Ulusarase Imam Hatip Lisesi Yaitu SMA Internasional Imam Hatip Meulana di Konya Dalamnya tuh kelas sama gedung-gedung utama lah, gedung administrasi, kepsek, wakepsek, gedung guru Berarti semua kegiatan belajar mengajar segala macemnya ada administrasi di dalam sini, gedung ini ya? Ayo guys, kita masuk, kita masuk Ini tempatnya luas banget guys, coba lihat di sini Oh gitu Tempat membunya di situ Tempat membunya? Iya Gila sih Nah ini di lantai 1 ini ada apa nih? Lantai 1 ini tuh di sini ada yang pastinya administrasi Ya administrasi nih ada ruang wakepsek di sana, ini ada ruang wakepsek juga Ada ruang apa sih namanya dan petugas-petugas lain Kayak guru-guru segala macem guru di atas Oh guru di atas? Lagi petugas-petugas Administrasi Oke Ya kalau itu, itu perpustakaan Cuma karena udah pulang penjagaannya tutup Oh yang mana yang mana perpustakaan yang mana? Yang mana ini ya? Gak bisa masuk Gak bisa masuk ya Gak bisa masuk ya Kita ke atas dulu aja Nanti kalau misalnya udah ke atas, nanti kita berger-ger-ger ke bawah Itu masih terdiri atas kelas Ini ada ruang wakepsek Kalau di situ ruang berlik Ruang BK Oh jadi ada.. Di sini juga ada BK nya guys Oh yang gitu tuh Tapi BK di sini gila-gila gak? Justru kebalikannya Baik-baik Iya baik Kalau ente punya masalah Kalian punya masalah Kalian pernah butuh motivasi Datang ke BK Kalian bandel Dikasih makan Dikutin Nah kalau kini baru nih ngasih hukuman Ayo guys, ayo guys Kita tut kelasnya Nah ini kelasnya nih guys Ini kelas Nah ini Kita akan melihat dulu Di sekolah internasional Mengaktif ya Orang teratas sekolah yang mengaktif vokal juga Pake smart box Kayak gini tuh cuma buat penghias aja Yang penting tuh ini Cuma tutup kita Tutupnya pun pake whiteboard Yang penting tuh smart Terus nih biasanya di dalam kelas Biasanya ada berapa orang nih? Allah Nih Masih ini 17-20A Olam udah 20 Oh udah 20 ya? Itu paling banyak 20 apa? Emang standarnya yang bisa ditandar 20 Per kelas 20 ya? Berarti lu satu angkatan itu ada berapa dibagi? Ada Tiga kelas Jadi total ada 60 Hmm 60 Tiga kelas berarti Kelas 10A, 10B, 10C Yang lebih intensif lah Daripada kelas-kelas yang Banyak orang yang kan Kayak kelas 20 Itu kayak Barangnya teknik Kayak cute Terus kan kepalanya itu dibagi Ada kelas yang buat Pelajar internasional Ada juga kelas buat OT Kelas OT biasanya disitu Ini standnya Maksudnya tempat Oh iya Bobeci Bobeci itu artinya Pelajar yang ditugaskan untuk Ngebantuin Asistensi Wakapsek Dalam pekerjaan mereka Gitu Terus guru-guru Yang mengirim-girim Berkas-berkas atas bawah Yang mempermandir Yang menghubungin Yang namberin tamu Atau yang malah ada apa-apa Tugas Sumber air sudah dekat ya? Ternyata ada air Sumber air sudah dekat Tuh Wah anjir Langsung Seger Ini kalo nanti belajar Tinggal lagi aus Gue dateng kesini tinggal Luar air Memang Seger Seger Ini ruang buru biar Tapi sih Ini enak juga sih Masuk ya Gak ada burunya Cuman Ya ruang buru kita kayak gini Kita dari kamer aja Kita jangan masuk Biar ada gambaran sedikit gitu kan Ruang buru itu kayak gimana Sekarang kita mau kemana deh Sekarang kita ke bawah aja deh Oh Terus apa Itu ruang Buat bahasa Inggris Cuman di gucini Jadi buru bahasa Inggris itu Suruh kita waktu itu Pertama lagi datang Untuk Nulisin Selamat datang dari Dari bahasa Ini nih Ini Sunda juga ada Ini apa nih Ini apa nih Ini kayak kenal siapa yang buat Yang yang mau nih Gue Ini bacanya apa Bahasa Thailand Ujah emang gue Osas Ini gak masuk Bangladesh Gak masuk Bangladesh Gua tau nih Masa bacanya wik 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 Hehehe Misalnya ada ini Ada pojok membaca Hmm Pojok membaca Istiahat Misalnya Lagi gamut Misalnya terkiri Oh gitu Diri kosong Jadi bukan Baca buku itu bukan Cuma di perpustakaan cuy Iya Disini juga bisa Dan dikasih tempat yang nyaman Buat membaca Soalnya empuk Biasanya kalau ada guru Biar akan ajak kita Mojok kesini Baca Jadi guru itu seperti saudara disini ya Teman Keluarga kedua Teman Bapak Ibu Semua itu mereka jadi peranan Penting banget lah Ini tuh orang-orang yang juara-juara satu Juara satu se-tiga besar Oh tiga besar Tiga besar apa nih Tiga besar sekolah Sekolah Setiap tahunnya Setiap tahunnya Ini lulusan tahun kemarin Oh lulusan tahun kemarin Jadi ini kayak Yang udah keterima di unif-unif Namanya pasti ditalu sini Namanya ditalu sini Ini besar orang Indonesia Jujulnya aja kan keren juga Gurur Pablo Mus Manding kehormatan Di sebelah sama Itu ada Apa tuh? Tenis meja ya? Tenis meja Oh buat istirahat Jadi anak-anak kalo misalnya lagi istirahat Boleh main tenis meja juga disini Kayak Diterfell dandelain Tokoh-tokoh ini maksudnya apa sih? Kita tuh kan Bebelajar dari Tokoh-tokoh besar Kata-katanya yang Sangat berpengaruh Kepada dunia tuh Apa-apa itu Suka dipajang disini Kita lebih bisa mempelajari itu Ini alia ZB Gobi Orang bakar Dia presidenya Bosnia dan Herzegovia Kalo yang saya tangkap dari sini Itu katanya ya Yang menjadikan Seseorang itu manusia Itu adalah Bukan apa yang dia milikinya Secara Materialis Tapi yang dia miliki Ya dari Harga diri dia Dari kepribadian Dia itu lah Yang membuat dia itu jadi manusia Bukan alat atau Bukan benda yang dia miliki Jadi disini tuh tertara itu tertulis kalo di pintu masuk salah satu universitas di Afrika Selatan tertulis seperti ini Jadi untuk menghancurkan dan menghilangkan sebuah negara itu Nggak membutuhkan bom atom atau misil-misil Yang dibutuhkan tuh hanya menjatuhkan nilai dari pendidikan pada suatu negara itu dengan memberikan kebebasan untuk menyontek Apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang menyontek gitu Orang yang sakit itu meninggal karena para dokter Bangunan-bangunan itu jatuh lubuh itu karena arsitek-arsiteknya Uang itu menjadi kehilang Harga nilai jualnya itu karena para ekonom-ekonomnya Kemanusiaan itu menghilang karena para ahli-ahli agamanya Dan keadilan itu hilang karena para hakimnya Jadi jatuhnya negara itu terjadi karena jatuhnya sebuah pendidikan Kayaknya bener-bener harus ditempel banyak-banyak di sekolah kita Dan harus bener-bener sering diingetin nih ke murid-murid Indonesia Yang kayak masih membudidayakan contek-menyontek Apalagi pas kuen, hujan kenaya kelas Masih-masih nyontek gitu kan Aduh gimana gitu Padahal yang dibutuhkan sama bangsa kita itu adalah Penurus bangsa yang cerdas, yang jujur Gue juga mau kasih lihat ke kalian WC-nya itu kayak gimana Ya bersih gak sih? Atau bau pesing itu gimana? Ayo guys Ini WC-nya nih Pas gue masuk itu tuh kayak Tidak tercium, bobo, tidak sedang Gak ada coret-coreta tuh liat Mana ada coret-coreta disini Nah ini nih versinya tuh liat tuh Nah sekarang kita mau di jumlah lantai minus satu nih guys Di lantai minus satu itu ada apa sih? Lantai minus satu itu pasti di rumah keluarga Sama lab-lab fisika, biologi, dunia Cuma karena tutup labnya jadi gak bisa dilihat ya Harus sama izin dari hojanya, dari gurunya Belakannya itu kita lihat yang ada aja Yang terbuka nih Yang terbuka ya Itu counternya tempat main tatenis meja ya Yang mana nih yang kan? Yang panah-panah Yang terbeda Itu dam Oh dam Oh yang panah kecil-kecil itu guys Yang paling marjek pot itu loh Yang paling sebuah air itu loh Itu guys di sebelah sana ada yang lagi main Lagi beradu bulat guys Lagi latihan bulat Ini buat pancok ya Pancok Warga pancok Itu ada treadmill Jadi untuk temen-temen yang atletis Temen-temen yang ikut klub atletis Mas nih kalian siapa? Kalau tadi disitu bisa olahraga Kayak olahraga jing-jing gitu ya Kayak olahraga jing-jing gitu ya Ayo 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 Kita pendekat Kita kesempatan Nah guys sekarang kita pengen ngeliat halaman di belakang Sekolah itu ada apa sih gitu loh Ada lapangan poli Terus ada lapangan bola juga Cuman lapangan bolanya unofficial yang disini Maksudnya gak lapangan utama Lapangan utama di sebelah sana nanti Ini ada buat di gym-gym kecil juga ya Jadi disini tuh kalo ngegabut itu olahraga gitu Jadi aktivitas pelajar-pelajar disini tuh kalo abis belajar ngapain ya? Nah main, refreshing, di olahraga Ya terus disitu juga latihan pull-up ya Latihan pull-up disitu dari yang pendek, sedeng, sampai yang paling tinggi Ini dia Ini mobil lho? Ini mobil sekolah ya Bisa kita lihat langsung disini ada tembukannya Mobil khusus untuk pelayanan dari wakaf yang membiayai kita sekolah disini Ini yaitu Turki-nya di Anerbafe Atau Departemen Agama Turki Jadi kalo ada yang sakit Ada pergi-pergi lomba Atau kemana, nanti kita naik ke mobil ini Lepang utamanya nih Tuh dilihat tuh tim bola tuh ya Lagi pernah main Tuh Tim nah sekolah ya Tuhan karena keliatannya sangat rame dan Hakis sekali kegiatannya Jadi kita lihat dari sini aja Gambarannya secara kesuburan seperti ini Nah oke guys Jadi itu dia Sekolah Imam Hatib International High School Tadi kita udah keliling-keliling sama temen-temen kita nih dua Silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar bawah Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe untuk menjaga channel Ahmet Stefan Share juga video ini ke temen-temen lu Supaya temen-temen lu juga tau gimana sih Imam Hatib International School itu Gue hamadus pamit And as always Go to shows